Assalamualaikum teman-teman, seolah Mas Indra Dila kembali lagi di Contoh ketiga cara membaca aturan minum obat pada resep Teman-teman sekalian, di resep tertulis S1DDCTH Biasanya resep ini ditemukan untuk obat-obat dalam bentuk sediaan cair Seperti sirup, suspensi, atau emulsi Nah, apa sih artinya S1DDCTH? Artinya adalah signasemangcedia goclearti Yaitu tandai 1 kali sehari 1 sendok teh Nah, teman-teman tahu tidak berapa sih ukuran 1 sendok teh itu Ternyata sekitar 5 ml Jadi, untuk lebih tepatnya Sebaiknya menggunakan wadah tutup rotol Yang ada takarannya, bawaan dari pabrik atau sendok takar Ini untuk memudahkan ketepatan resis yang dipakai Selain itu juga ada penggunaan dengan satuan sendok makan Itu sekitar 15 ml Di contoh yang keempat ini, kita belajar singkatan LALPIN-GTT Apa itu GTT? GTT adalah singkatan dari KUTEI, artinya tetes Singkatan ini akan sering kita cumpai pada resep obat Dengan bentuk sediaan cair yang bervolume kecil Seperti sediaan droh, tetes mata, atau tetes pelingah Seperti pada resep pertama tertulis SBRN-IJDD-GTT-0,8 ml Atau singkatan dari KUTEI, artinya tandai jika perlu 3 kali sehari 1 tetes volume sebesar 6,8 ml Sedangkan pada contoh yang kedua tertulis S3DD-GTT-AURIX-2 Artinya, tandai 3 kali sehari 2 tetes pada telinga Auris artinya telinga ya Untuk contoh yang ketiga, ada S3DD-GTT-1 Merti S Atau singkatan dari KUTEI-6 Opulodic Strasinistra Artinya, tandai 3 kali sehari 1 tetes pada mata tangan dan kiri Demikian teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih